Tanggapan soal Al-Zaitun gimana Pak? Apalagi yang dilanggapi biasa. Terima kasih, terima kasih. Kepala staf Kepresidenan Muldoko menjawab tudingan membekingi pondok pesantren Ponpes Al-Zaitun yang dipimpin Panci Kumilang. Dia menegaskan tidak melindungi Ponpes Al-Zaitun. Ia pun tak terima disebut membekingi karena dirinya bukan preman. Mantan panglima TNI ini mengaku justru sering mengingatkan pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panci Kumilang untuk tidak membuat onar. Muldoko meminta masyarakat tidak terprovokasi informasi yang sedang berkembang. Dia mengajak masyarakat menunggu keputusan majalis ulama Indonesia Mui terkait dugaan Ponpes Al-Zaitun menyebarkan ajaran menyimpang. Sebelumnya, pendiri Yayasan Pesantren Indonesia YPI Imam Suprianto menyeret nama Muldoko yang membekingi Panci Kumilang untuk mendapatkan bantuan hukum ke polisi. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Saudara saya, Dr. K. Haji Panci Kumilang telah mau melopori bagaimana dunia pesantren mampu dan mandiri menyediakan pangannya sendiri. Saya kira nanti kalau sudah pandangan-pandangan dari, saya dengar sudah dari NU Jawa Barat, dari Persis, ya, kemudian dari MUI, nanti saya minta nanti untuk dikoordinasikan, Pak, di tingkat Menko Volkam. Menko Volkam untuk membahas alangkah apa yang harus kita ambil. Jadi kita, setelah kita kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpangan, kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Volkam dengan juga Kementerian Agama. Saya minta ditindak lanjuti itu. Saya kira itu. Itu yang masalah Azaitun, ya. Yang pertama tadi apa? Terima kasih.